Bapak calon wakil wali kota Gorontalo Rian Kono menyampaikan hal ini usai melakukan berusukan di dua kelurahan selasa kemarin. Rian mengatakan ia tetap melakukan sosialisasi dan berusukan. Hal ini dikarenakan ijasa yang dipersoalkan tengah berproses di KPU kota Gorontalo. Saya rasa saya tetap bagus menyalakan seharian berusukan setelah Rian ini karena itu sudah ada yang... Sebelumnya persoalan jasa milik bakal calon wakil wali kota Rian Kono saat ini tengah bergulir di KPU dan Bawaslu, kota Gorontalo. Setelah dilaporkan oleh LSM-nya para dan tim kuasa hukum ADHCBD. Dimana keapsan legalisiri jasanya yang dipertanyakan. Faru Paramata, Mimosa TV, Muartakan.